Antara tahun 1825 hingga 1830 di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dilanda oleh perang besar, yang bahkan hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia. Setelah Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi meloloskan diri, mereka pergi ke Kulonprogo hingga Bantul. Di sana, ia membuat suatu perkumpulan dan berhasil mengajak masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. Saat itu juga 15 orang Pangeran bergabung dengan Diponegoro. Seorang sejarawan dan pemerhati militer bernama Saleh Asad Jamhari, mengatakan bahwa perang Jawa sudah disiapkan selama 12 tahun oleh Sang Pangeran Diponegoro. Di mana Pangeran telah melakukan konspirasi dalam senyap dengan sabar, tertutup dan rahasia. Sang Pangeran juga membentuk jaringan dengan para bekel, demang, bupati, ulama, santri dan para petani untuk menyusun kekuatan. Lewat dana sokongan dari para bangsawan dan perampasan konvoi logistik Belanda, Pangeran Diponegoro bersama pasukannya diam-diam membangun jalur-jalur logistik dan pabrik, untuk merakit bom di hutan-hutan. Pangeran Diponegoro memiliki nama asli yaitu Raden Mas Ontowirio, yang merupakan seorang bangsawan dari keluarga keraton Ngayogyakarta. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono III, dengan selirnya Raden Ayu Mangkarawati yang lahir pada 11 November 1785. Namanya mulai terkenal setelah menjadi pemimpin dalam Perang Jawa, yang berlangsung selama 5 tahun. Perang tersebut berhasil membuat pemerintah kolonial Belanda kewalahan hingga menanggung kerugian besar. Awal mula dimulainya Perang Jawa dilatar belakangi oleh keangkuhan pihak Belanda, yang dengan sengaja memasang patok-patok untuk membuat jalan, di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memoncak dan memutuskan, untuk menyatakan perang dengan cara mengganti patok, yang dipasang dengan tombak. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Semisaert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil, dari Yogyakarta ke Magelang hingga melewati Montilan. Tapi ternyata rencana tersebut dibelokan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo, yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo IV yang menjadi sekutu politik Belanda, tidak memberitahu terlebih dahulu rencana Semisaert kepada Pangeran Diponegoro. Akhirnya terjadi perseteruan antara para petani dengan anak buah Patih Danurejo. Karena Semisaert dan Patih Danurejo yang tetap kekeh ingin membangun jalan di atas makam leluhur Diponegoro, akhirnya direspon oleh pengikut Pangeran Diponegoro, dengan mencabuti patok-patok yang baru saja ditanam dan menggantinya dengan tombak-tombak mereka, sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda. Patih Danurejo IV yang bersekutu dengan pihak Belanda, sebelumnya hanyalah seorang rakyat biasa, bukan keturunan bangsawan Keraton. Karena berkat usaha Pangeran Diponegoro yang menyakinkan ayah handanya Sultan Hamengku Buwono III, akhirnya membuat Sumbadipura diangkat menjadi Patih Danurejo IV, menggantikan Patih sebelumnya yang sudah sepuh. Namun karena dia tidak tahu balas budi dan dihinggapi oleh perasaan rendah diri, dan Nurejo IV terobsesi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dipikirkan orang. Dia yakin dia bisa, mampu dan hebat meskipun tanpa campur tangan Sang Pangeran. Ketika pada tahun 1816 Sultan Hamengku Buwono III mangkat, dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarod yang masih berusia kanak-kanak, Sang Patih yang gelap mata ini mulai menunjukkan kedurjanaannya. Kelancangan Danurejo IV berani menggantikan pejabat-pejabat bawahannya dengan para penjilat, dan mulai merumuskan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Karena merasa patron pelindung yang sebelumnya mulai menjauh, dia pun mencari sosok pelindung lain yang ditemukannya pada pemerintah kolonial Belanda. Untuk memuaskan luka hatinya, Danurejo IV rela menggadaikan jiwanya menjadi antek pihak asing. Bahkan naskah Jawa Zaman itu mulai menggambarkannya sebagai seorang yang tidak baik dan rusak. Dia mendapat julukan Setan Kulambi Manungsa, yaitu setan berbaju manusia, yang angecu Sarwi Lenggah, yang merampok uang rakyat sembari duduk manis di singgah sananya. Setelah pernyataan perang tersebut di hari Rabu 20 Juli 1825, dimulailah pertama kali perang Jawa di mana pihak keraton mengutus dua bupati senior, yaitu Raden Tumenggungsi Dunegoro dan Mas Aryo Manduro. Kedua bupati itu menjadi pimpinan pasukan gabungan Jawa Belanda, dalam misi menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo. Selama pertempuran berlangsung, Pangeran Diponegoro menjadi pemimpin bagi masyarakat Jawa, dari mulai kalangan petani hingga golongan priai, yang turut serta menyumbangkan uang dan barang-barang berharga mereka sebagai dana perang. Semboyan semangat perang mereka adalah, Sadumuk Batuk, Sanyari Bumi di Tohitekan Pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Setelah tiga minggu berlalu, pasukan Diponegoro berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah, pada tahun-tahun awal perang Diponegoro terjadi. Namun situasi semakin runyam, di mana gerilya Pangeran Diponegoro semakin lama semakin meluas. Akhirnya membuat Jenderal Dekop, pemimpin pasukan Belanda mengubah strategi dengan siasat benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng baru di setiap wilayah, yang telah dikuasai Belanda. Berkat strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat pelan-pelan, berhasil dilumpuhkan oleh Belanda, setelah terdesak dan perlawanan mulai kendor. Pada bulan September 1829, Pangeran Diponegoro bercerita ke Mangku Bumi, bahwa tak ada pilihan lain selain menjadi martir. Di mana sebagian komandannya sudah menyerah dan ditangkap oleh pihak Belanda, sehingga hanya tersisa sedikit pengikutnya yang setia. Namun bukan Pangeran Diponegoro namanya jika menyerah begitu saja kepada Belanda. Selama tiga bulan sejak November 1829, Pangeran terus bergerilia bersama sisa pasukannya dengan keluar masuk hutan, menghindari kejaran Belanda. Bahkan saking merepotkannya, pihak Belanda rela membayar 20 ribu gulden bagi siapa saja, yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Berbagai strategi telah dilakukan oleh Belanda, untuk menangkap dan menghentikan pemberontakan Diponegoro bersama pasukannya. Namun hasilnya tetap saja gagal. Sementara itu rencana terakhir yang dimiliki oleh Jenderal de Kock, adalah mendekati orang-orang kepercayaan Diponegoro untuk membujuknya, agar bersedia melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Setelah rencana itu dijalankan, akhirnya apa yang dinantinantikan selama ini terwujud. Pada tanggal 28 Maret 1830 sehari setelah lebaran, Pangeran Diponegoro mendatangi rumah residen Kedu di Magelang, dalam rangka melakukan perundingan dengan de Kock. Namun yang terjadi justru Pangeran Diponegoro ditangkap dan dikepung oleh pasukan Jenderal de Kock, yang mengkhianati kode etik perundingan. Dari sini kita tahu bahwa Belanda sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk melakukan perundingan, dan tidak akan membiarkan Pangeran Diponegoro bebas. Karena ia telah menjadi sumber ancaman besar bagi Belanda selama lima tahun perang. Bayangkan saja selama perang berlangsung, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 ribu jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8 ribu tentara dan 7 ribu serdadu peribumi. Belanda juga harus menanggung biaya perang, sebanyak 25 juta gulden atau setara dengan 2,2 miliar dolar Amerika saat ini. Perundingan yang diimpikan Pangeran Diponegoro dengan Belanda pupus sudah. Pengkhianatan pada 28 Maret 1830 itu, telah menyisakan kepedihan dan kekecewaan terdalam bagi sang Pangeran. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan, Belanda merayakan kemenangan besar. Saat itu juga pihak Belanda langsung membawa Pangeran Diponegoro ke dalam kereta menuju ke Batavia, untuk menemui Jenderal Belanda van den Bosch. Setelah dari Batavia Pangeran Diponegoro dan keluarganya dibawa ke tempat pengasingannya di Manado. Sesampainya di Manado, Pangeran Diponegoro dikawal ketat oleh tentara serdadu sebanyak 50 orang. Di sini permasalahan mulai bermunculan, sebab adanya surat perintah yang diberikan Jenderal Keresiden, untuk membuat benteng di sekitaran Manado hanya untuk Pangeran Diponegoro. Namun surat yang diberikan ke Residen Manado itu, susah direalisasikan. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 1833, Pangeran Diponegoro dipindahkan dari Manado ke Makassar di benteng Fort Rotterdam. Hal itu dilakukan karena pada saat itu, pihak Belanda mengalami kondisi darurat politik internasional di Eropa. Sehingga memaksa Belanda untuk memindahkan Pangeran Diponegoro secara diam-diam ke Makassar. Setelah pengasingan Pangeran Diponegoro ke Makassar, muncullah satu kepercayaan di Belanda terutama dari kalangan atas. Menurut sejarawan Peter Carey, ada satu mitos ketika semua pusaka Diponegoro dirampas, selama Perang Jawa dan terkumpul menjadi satu, maka Hindia Belanda akan hilang. Kepercayaan ini semakin kuat dua tahun setelah Lest membuat litografi Pangeran, waktu terjadi suatu peristiwa di dua kamar panas dan kondisi menyedihkan Diponegoro, di Verstrotterdam Makassar. Kekhawatiran para kolonial terhadap Pangeran Diponegoro tidak berhenti begitu saja. Pengasingan Pangeran ke Makassar, telah memunculkan keprihatinan bagi putra Bung Suraja Willem II, yaitu Pangeran Hendrik. Sang pelaut muda ini, sempat bertemu dengan Pangeran lalu mengirim surat kepada ayahnya. Di surat itu, Hendrik menceritakan bagaimana Pangeran mengaku senang telah dikunjunginya. Namun di balik pengakuan itu, Hendrik menyaksikan ada semburat kepedihan di dalam diri Pangeran. Di sisi lain, Hendrik tak menampik bahwa masih ada semangat membara, yang tersimpan rapi pada sosok Diponegoro. Hendrik yakin sikap penolakan Imam Bonjol terhadap Belanda, tidak lepas dari peristiwa yang dialami Pangeran Diponegoro. Tuanku Imam Bonjol menolak bernegosiasi dengan Belanda karena tidak ingin mendapatkan pengkhianatan serupa. Pada akhirnya mereka lebih memilih melawan meski harus bersimbah darah. Setelah penangkapan Pangeran, para Laskar langsung menyebar dari Jawa Tengah ke Selatan Jawa Timur. Mereka melakukan perjalanan melalui pegunungan dekat Pantai Selatan. Di tempat baru seperti Pacitan, Trenggalek, Kediri, Kabupaten Malang dan Blitar, di sana para Laskar Diponegoro mulai membangun komunitas baru. Setelah Pangeran Diponegoro wafat, ketakutan Belanda sepertinya tidak hilang begitu saja. Dalam buku takdir Peter Carey menjelaskan, Hindia Belanda telah mengeluarkan dekrit agar istri dan anak-anak Pangeran dibatasi pergerakannya. Keluarga Pangeran juga mendapatkan lahan dan pekerjaan layak, dengan harapan keturunan Diponegoro tidak akan terlibat dengan gerakan anti-Belanda. Dalam peperangan ini Pangeran Diponegoro menganggap perjuangannya, sebagai perang suci untuk mengembalikan tatanan moral ilahi, demi terjaminnya kesejahteraan rakyat Jawa.